Intro Sebatang lidih tentunya mudah sekali patah Tetapi tidak jika lidih itu dikemas dalam satu rumpun lidih yang akan menjadi kekuatan yang luar biasa Itulah papata yang mengabarkan tentang betapa tingginya nilai sebuah kerjasama dan kebersamaan Sahabat indah kita bertemu kembali dalam program Indahnya Berbagi Sebuah program yang menampilkan dan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif Untuk menunjukkan betapa hebatnya kebaikan itu jika dibagikan kepada sesama Kita menghadirkan pelaku-pelaku UMKM Indonesia Yang mayoritas adalah kelompok milenial Yang bukan hanya menginspirasi karena keberhasilannya di dalam membentuk suatu kerja Yang ekonomis tetapi lebih daripada itu Mereka berbagi Sahabat indah Tema kita kali ini adalah UMKM zaman now Makanya saya menggunakan busana supaya saya masuk dalam kelompok zaman now tersebut Nah tempat makan atau tempat nongkrong yang akan kita bahas kali ini adalah Tempat makan yang bukan hanya mampu memberikan kenikmatan bagi customernya dalam hal lidahnya dimanjakan Tetapi lebih daripada itu kalau kita datang ke sana Maka kita akan merasakan kenyamanan tempat tersebut Istilah kerennya adalah eco-friendly Dan bukan hanya itu Tempat ini dan pengelola ini adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa Yang mampu mengentas para pelaku PKL Pedagang kaki lima yang biasanya kita lihat ada di jalan-jalan Di pinggir jalan dan kemudian agak sedikit mengganggu pandangan kota kita yang indah ini Dan kemudian menempatkan para pelaku PKL tersebut di dalam suatu tempat yang nyaman Dengan tataan hidangan yang lebih menarik Dan tentu saja kualitas makanannya maupun layanannya benar-benar diperhatikan secara langsung Sosok yang hebat ini adalah seorang pemuda Yang menamakan dirinya Yang dinamakan oleh orang tua dirinya dengan nama yang sangat keren Guntur Rekso Pati Pemilih Ayola Ituri Food and Cafe ya Cafe and Resto Cafe and Resto yang ada sudah tiga outletnya di Surabaya ini Apa kabar Guntur? Alhamdulillah baik Luar biasa Tolong ceritakan kepada kami dan itu saja sahabat indah yang sedang menyaksikan program kita ini Kenapa PKL yang dipilih sebagai salah satu cara untuk guntur berkarya dan sekaligus berbagi dalam kehidupannya? Awal mulanya sih kita dulu enggak di bisnis kuliner Oke Kita di fashion garment Garment dulu Itu Berapa tahun yang lalu itu? Kira-kira 10 tahun yang lalu Ya cuman seiring waktu kita merasa bisnis garmentnya kurang bisa menghasilkan Ya itu tangkapan proses untuk bertumbuhnya Ya akhirnya kita pivot ke bisnis kuliner Oke Nah pada saat itu kita punya toko, baju Cuman ada kendala di depan toko tuh banyak PKL yang jualan Oh ini dari situ? Iya karena mereka terbusur dari jalan utama akhirnya ada di depan toko kita Juga dengan Iaola ya? Iya dengan nama Ayola juga betul Ayola Store pada saat itu cuman karena kita melihat fenomena ini akhirnya cukup mengganggu Kita cukup kesulitan untuk mengusir mereka atau memindahkan mereka yang meminta mereka untuk pindah gitu Tidak mudah ya? Enggak mudah untuk meminta mereka pindah itu memang tidak mudah gitu Nah karena kan kadang ada yang mau pindah terus tapi datang lagi yang lain gitu yang ngisi tempat itu gitu Dan itu cukup banyak di kanan kiri jalan gitu akhirnya kita terpikir untuk Karena kita juga maklum bahwa mereka juga perlu hidup kan Iya betul Nah kita terpikir dari situ melihat bahwa sebenarnya perdagang kaki lima ini punya pelanggan gitu Mereka tuh punya customer punya potensi untuk bisa lebih optimal Hanya saja kan mereka bukanya kadang hanya siang aja atau kadang ada yang sore aja kayak gitu kan Terus kita melihat itu nah kenapa ini enggak kita kelola aja gitu Kelola luar biasa Awalnya sih dari situ Wah hebat sekali ya Jadi akhirnya beberapa pelaku PKL itu yang saat ini bergabung dengan Iaola itu adalah orang-orang yang tadinya tersebar di depan toko Iaola yang Garmen itu Iya betul jadi dari mereka yang tadinya ada di sekitar kita Enggak semuanya mau gitu tentunya di awal itu enggak mudah Enggak mudah semuanya mau ada yang menolak Yang enggak maulah gitu bergabung maunya ya tetap di pinggir jalan ya sudah kita tidak bisa apa-apa yang seperti itu Zona kenyamanan Iya betul tapi ada beberapa yang mau ya itu yang akhirnya kita bikin kerjasama dengan mereka Bagus sekali ya itulah ya Dari awalnya mengganggu kemudian dicoba untuk lebih bermutu Kita akan gali lagi betapa menariknya cerita tersebut di segmen berikutnya kita bertemu Tetaplah bersama kami Transformasi mengubah dari yang kalau Mko kan mengubah yang biasa menjadi luar biasa Nah kali ini Iaola mengubah yang mengganggu menjadi sesuatu yang lebih bermutu dan produktif Nah itulah kepiawaan dari seorang Guntur Raksopati Lanjutan cerita dari tadi adalah setelah melakukan approaching terhadap kawan-kawan PKL itu apa yang terjadi Relatif ya masing-masing PKL itu punya apa ya punya keunikan sendiri-sendiri Automatis kita bahaya gaya bahasa kita untuk mendekati mereka juga berbeda dan butuh waktu Karena ada yang dari Jawa Barat ada yang dari sekitar Surabaya aja gitu Jadi harus mampu menguasai berbagai bahasa ini ya Bukan bahasa dalam artian kebiasaan mereka Kebiasaan mereka gitu Kita bisa masuk ke mereka itu butuh waktu gak mudah Ada yang kita butuh tiga bulan akhirnya dia mau kerjasama Ada yang cuma mungkin satu minggu dia langsung Oh iya menarik kayaknya mau Jadi tempat yang sama itu Toko baju itu akhirnya berubah menjadi toko Ya tempat makan Kita rombak semua ya jadi untuk di luar dan di dalamnya kita rombak semua jadi Mereka dimasukkan ke dalam Ya betul kita masukkan ke dalam Awalnya memang gak banyak hanya beberapa sekitar 6-7 tenan Tantangan awal tadi mencoba untuk merangkul mereka bekerjasama ya menjadikan piting-piting itu lidi-lidi tadi yang berserakan satu persatu menjadi dalam satu ikat Masuk ke dalam ruangan Ayola di dalam sebuah tempat apa itu dalam bentuknya rumah atau rumah ya rumah Kemudian mereka masuk itu tahapan yang pertama kemudian yang berikutnya kan tentu saja bagaimana mutu mereka di dalam mengemaskan salah satu kelemahan dari PKL kan mungkin dalam hal konsistensi produknya ya dalam bentuk tampilannya maupun rasanya bagaimana itu Guntur Ya kita harus telaten ya kita telaten dari satu persatu kita ajarin mereka Inchars langsung disitu ya Iya kita langsung kita ajarin mereka gimana cara plating ya menata makanan itu supaya terlihat menarik Gak berantakan kemudian gimana tentang higienis itu seperti apa Sehingga orang secure mengkonsumsi Iya betul jadi kita upgrade harus kita upgrade sih mereka untuk lebih baik gitu karena kan kita emang tujuannya mau membawa mereka lebih bagus lagi Mengangkat Jadi orang gak apa ya ngerasa kalau dulu makan di pinggir jalan kan gak nyaman ya debu apa tempatnya terbatas Nah kita sediakan tempat yang nyaman bersih dan mereka akhirnya bisa mengikuti itu keinginan atau harapan kita tadi gitu Mereka yang tadinya terbiasa hanya berjualan di jalan ya semaunya sendiri kan jualannya kadang buk jualan kadang enggak Oh waktunya ya termasuk ya Iya waktu mereka sangat fleksibel kan orang-orang gitu gitu Iya 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 Akhirnya kan dengan kita kelola jadi satu kan gak bisa nih Gak bisa mereka harus ikut sistem Mereka harus masuk dalam sistem Iya karena kita mau bangun itu sama-sama Iya 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 Terus satu lagi mungkin salah satu kebiasaannya kawan-kawan kita itu adalah orang-orang yang hidupnya itu mengalir ya sederhana Iya Istilahnya itu nrimoeng pandum Sehingga tidak begitu getol di dalam misalnya kalau sudah hari ini mendapatkan omset yang lumayan Oke lah sudah tidak perlu lagi meningkatkan Sudah cukup Kuantitas Iya iya Kira-kira menghadapi kendala apa enggak di dalam mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa tidak bisa seperti itu Betul itu kita juga butuh waktu ya Jadi awalnya memang kita juga bukanya dari pagi sampai sore aja Setelah itu rehat Iya setelah itu kita udah enggak bukakan malam enggak buka Tapi seiring waktu kita kasih tahu nih Kita beritahu mereka bahwa ya orang makan tuh Ada kebutuhan Iya Cuma siang atau pagi aja di malam juga ada sebetulnya marketnya dari situ kita pelan-pelan kita Ajarin mereka akhirnya mereka mau menambahin karyawan apa kayak gitu ya Karena mereka harus persiapkan juga kan untuk itu gitu Tapi kualitasnya apakah tetap bisa dikontrol untuk konsisten? Selalu kita kontrol sih kita tiap hari kita lakukan pengecekan gitu ya rasa Ambilan Ambilan Kemudian mencoba menggiring mereka untuk masuk dalam sistem dan tertip dan produktif dan akhirnya mereka enjoy Itu adalah tantangan yang dihadapi oleh ayolah buntu reksopati Kita lanjut lagi setelah yang satu ini Tetap bersama kami Jangan kemana-mana Salah satu pilar ekonomi Indonesia adalah UMKM Adalah sektor yang selama ini terbukti tough ya Ulat, kuat, tahan banting, gak mudah kena krisis Itulah UMKM Dan tentu saja pemerintah dalam hal ini jeli di dalam mengikapi kekuatan UMKM tersebut Dengan membentuk satu badan yang disebut adalah Becraft Badan ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia Salah satu asesor yang ada di Indonesia Dan kebetulan Arek Soroboyo ini adalah Tias Ajeng Nastiti Salah satu asesor PNK 3I Yaitu penilaian mandiri kabupaten dan kota kreatif Indonesia Nah, apa kabar Mbak Tia? Baik, Mbak Indah Kita semakin sering ketemu, aku semakin jatuh cinta padamu Terima kasih, saya juga Karena masih muda, padat ilmu Dan yang paling penting adalah sangat mulia hatinya di dalam berbagi Amin Bukan hanya ilmunya saja, tetapi waktunya pun dibagikan untuk kita Terima kasih, iya sangat-sangat Kita setiap kali datang ke suatu tempat untuk menikmati kuliner, wisata kuliner, ataupun mau segeda nongkrong Yang dipilihkan pertama, itu tentu makanannya kata teman-teman enak nih, varianya banyak Yang kedua, tentu saja bersih, ya tidak dalam artian yang mewah, tetapi bersih Terus kemudian homie, kayeng, kuyuk, terus ada free wifi, ya Iya, betul, betul, betul So, ada si anak-anak sekarang yang penting Cuma yang paling sering ada itu adalah kria, fashion, kemudian desain komunikasi visual, desain interior, arsitek masuk Dan yang unik adalah si kulinernya masuk kuliner, sangat masuk akal Nah, pertamanya agak masuk akal, agak bingung kuliner seperti apa Tapi ternyata sebenarnya punya satu khusus untuk kreatif itu kuliner kreatif Karena Indonesia ini berbagai macam menu, berbagai macam rasa, berbagai macam tampilan Dengan khasan masing-masing, ribuan ya Nah, ribuan yang bisa istilahnya dibentuk dalam bentuk kuliner Cuma spesifik yang dimaksud dalam ekonomi kreatif Kuliner itu adalah kuliner yang bisa dibilang seperti yang Mas Guntur lakukan gitu ya Jadi pengemasan suatu makanan yang bisa mudah dibawa, mudah dinikmati Bisa diterima lah Betul, dan sekarang gini, zaman dulu kalau mau ngopi kan nongkrong di tempat kopi gitu ya Sekarang kalau mau ngopi bisa dikirim, bisa udah dalam bentuk gelas yang langsung ready to serve Gak perlu yang nyeduh-nyeduh dulu, nah itu kan bentuk kreatif Atau dalam bahasa ekonomi kreatif kita sebut one stop service gitu kan Jadi datang ke Ayola ini gak cuma makan Kalau orang kan dulu makan udah beres-beres karena harus gantian sama yang datang lain gitu kan Jadi setelah makan 30 menit beres keluar Sekarang kalau di Ayola kita kayaknya makan, bawa laptop, ngerjain sugas Bisa berjam-jam disitu And that's the kreatif yang ada dalam bisnisnya Mas Guntur gitu Dan ini menjadi salah satu yang harus kita prioritasi Meskipun itu semakin banyak yang seperti itu, penderitaan pemilik semakin bertambah Karena dengan satu customer, dengan belanjanya cuma semilai itu, gak mulai-mulai Gak pulang-pulang, karena sudah sangat fasilitas akhirnya ya Tapi gak apa-apa, karena Mas Guntur sendiri juga merangkul banyak ini kan, pedagang kan Mbak Indah gitu kan Dan saya rasa kalau pilihan menu-nya atau tenan-tenannya itu Tidak melulu makanan yang berat Gajanan yang kita bisa makannya berkali-kali tuh Ada, ya Rasanya kalau habis makan bakso, masih oke lah makan gage-gage Gage-gage, batago, kan ada juga ya Ada kue lecker juga Oh, seperti itu kan, lecker Dan setelah saya di Ayola juga sekarang udah mulai punya brand sendiri kan ya Ada Kalau gak salah lebih ke minumnya ya, beverage-nya? Kita ke makanan ada many-many pancake and bottle Tuh Sama ada kopi kompleks, kita bikin kopi juga Apa ya, tergugah untuk bikin kreativitas juga si Ayola Atas brandnya sendiri gitu Atas brand, gitu Ada musiknya gak? Wah, ada Kadang-kadang ada, kita juga kerjasama sama temen-temen seni atau kreatif lainnya Kita juga sering bikin workshop Itu lebih melengkapi yang banyak Jadi bikin workshop leathering Jadi buat temen-temen yang anak muda ya Mungkin yang suka ngebentel ya Kita bikin workshop ngebentel apa sih ini Merajut itu ya Merajut apa? Ya, rajutan, rajutan Pola-pola rajutan Mini workshop Bukan disitu, orang melihat Iya, jadi orang sambil makan dia bisa dapat sesuatu, dapat ilmu Selatan juga disitu Menarik sekali Tias, Juntur adalah dua anak muda yang luar biasa datang kesini mau berbagi kepada kita Kita nantikan kembali perbincangan yang menarik ini setelah yang berikut ini Tetap bersama kami, pindahnya berbagi Food, beverage ya Makanan, minuman, jajanan Zona yang free untuk bisa akses internet Kemudian tempat yang nyaman dan bersih Layanan yang bagus dan friendly Harga yang terjangkau Kita inginkan ini customer Itu adalah tempat memang yang sangat menarik bagi Kalau milenial untuk berkumpul Dan salah satu pilihannya adalah Ayola Guntur, selain tadi apa Makanan dan minuman yang semua sudah di diversifikasi macam-macam Sampai akhirnya ada pancake dan lain sebagainya Kemudian kenyamanan apalagi yang diberikan kepada para pelanggan Untuk bisa menikmati dan tinggal stay longer ya di Ayola itu Ya, kita tadi banyak Kita kadang membuat event-event kreatif gitu Entah itu bentukannya workshop, talk show atau apapun Kita juga, ya betul di Ayola Kita juga terbuka dengan semua komunitas Anak muda ya gitu Dari kampus ataupun dari yang lainnya gitu Kadang hanya sekedar untuk menjual tiket pensi pun kita beri Kita beri ruang gitu mereka untuk bisa buka Buka counter disitu Terus kita juga dari situ kita Alhamdulillah sudah bisa mengembangkan 3 cabang sampai sekarang Jadi di Sidoarjo dan di Surabaya Barat Sidoarjo dan di Surabaya Barat Iya Kemudian ada lagi pengembangan itu apa itu yang food caravan Oh iya itu kita jadi kita Tadi ya kalau kita punya satu template Terus kita copy paste aja kan Mungkin orang kan monoton bosen ya Nah kita jadi kita bikin Memang temanya berbeda-beda Di Surabaya itu Ayoliteri karena Bentuknya rumah kolonial kayak gitu Sementara di Sidoarjo kita bikin kantin Karena dia space-nya terbuka Nah di Surabaya Barat Dua tahun yang lalu gitu kita melihat fenomena itu Food truck ya Banyak kuliner yang menggunakan food truck Untuk keliling mobile kemana-mana Akhirnya kita kepikir untuk bikin satu Kita elevate lagi nih makanan pedagang kaki lima ini Menjadi lebih modern gitu Lebih up to date ke zaman sekarang gitu Akhirnya kita kemas mereka Yang tadinya cuma rombong biasa kayu Kita jualan lewat pakai food caravan namanya Pakai caravan yang kita bikin dari Dari nol gitu ya Kita desain khusus buat mereka Dan mereka jualan Jadi produknya ya sama Somai tapi jualannya di caravan gitu Gak pernah mencoba belum? Belum, belum kebetulan yang sana Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan Antara program yang disiapkan oleh Bekra Dengan Ayola Jadi keliatan banget sih Ayola ini juga sebenarnya Sudah membantu apa yang menjadi Tugas Bekraf gitu ya Jadi kalau Tadi kan Mas Guntur bilangnya kasih pelatihan Kasih apa mini workshop Ya itu adalah Apa yang emang menjadi program kerja di Bekraf gitu Jadi ya terima kasih juga buat Mas Guntur gitu ya Ya sama sekali Nah itu jadi kan Yang dibutuhkan anak muda sekarang Ini apa sih ya tempat-tempat kayak gitu Ya indah gitu Jadi Dan saya seneng banget Karena hal-hal kayak gini tuh memang mulai menjamur Ya Di Surabaya Ya Saya pernah 2 tahun tinggal di Bandung Emang Surabaya ini agak sedikit followers ya Tapi gak masalah Gak masalah At least sekarang udah mulai menjamur gitu loh Jadi dulu tuh waktu tuh saya sempat mikir Wah ini konsep ini asik nih Mungkin waktu 2012 gitu Wah ini konsep ini asik nih Kalau dikembangkan di Surabaya Ternyata saya pulang Waktu tuh abis S2 Wah tata-tata Bisanya udah lumayan banyak nih Yang tempat-tempat workshop service Buat kreatifitas Buat nongkrong Nongkrong yang nongkrong yang produktif ya Ya betul Itu udah banyak Akhirnya saya berpikir Wah ini emang Tempat yang sangat-sangat membantu anak-anak muda Surabaya khususnya untuk berkreasi Sahabat indah senang berbincangan Kita ini sangat menarik Dan inspiratif Dan bermutu Dan sangat berkontribusi terhadap Cita-cita Indonesia Di dalam memwujudkan generasi yang maju Generasi yang kejahtera Generasi yang mandiri Dan generasi yang mampu berbagi kepada orang-orang di sekitar kita Kita semua memiliki keistimewaan masing-masing Tetapi keistimewaan itu akan lebih terasa Dan akan lebih bermutu lagi Kalau kita mampu berkolaborasi dengan orang lain Mampu bekerja sama Dan yang paling penting adalah Kita mampu berbagi kepada sesama Terima kasih untuk kebersamaan kali ini Dan kita ketemu lagi Dalam indahnya berbagi dengan topik yang lebih menarik lagi Indahnya berbagi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!